... Ribuan warga menggeruduk Balai Desa Susukan Kejabatan Cobal Kabupaten Pemalang pada Rabu 2 Maret 2022. Mereka menuntut sekretaris tersa dipecat atau diberhentikan dari jabatannya karena diduga telah melakukan perselingkuhan dengan tetangganya sendiri. Warga yang mendatangi Balai Desa Susukan menuntut pelaku yang berinisial M yang diduga berselingkuh dengan tetangganya sendiri agar dipecat atau diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris desa. Sudah menyelesaikan masalah tersebut, kepala desa dan perangkatnya dibantu tokoh masyarakat serta Kapolsek Comal menggelar mediasi antara tersangka M dan SI. Sementara itu TS suami SI mengatakan perselingkuhan ini bermula dari chattingan WhatsApp antara M dan SI. Kejadian ini sudah berjalan cukup lama hingga SI yang menjadi selingkuhan dan diajak jalan-jalan oleh tersangka sampai tiga kali. Berapal dari, ini apa? Bukti apa gitu loh maksudnya? Ada pembukaan chatting-chattingan istri saya sama orang lain dan itu istri saya sudah mengakui Oh mengakui gimana Pak? Jalan-jalan sama saudara tersangka Saudara mahan 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 itu perangkat apa Pak? Perangkat sedis Cek des Dan Jalan-jalan Udah itu aja Diduga perselingkuhan M, perangkat desa dan SI sudah diketahui TS sejak lama. Tak lama kemudian pada tanggal 1 Maret 2022 suami SI melaporkan perselingkuhan istrinya ke balai desa. Kepala desa susukan Irfanudin berespon cepat pengaduan tersebut dengan memanggil kedua tersangka M dan SI dan pihak terkait untuk bermediasi kunal menyelesaikan masalahnya sesuai kode etik aparatur sipil negara. Pemanggilan dilakukan pada Rabu 2 Maret kemarin. Mediasi yang bertempat di ruang kepala desa pun berjalan cukup lama hingga para warga sudah tidak sabar ingin mengetahui keputusan dari kepala desa terkait kasus dugaan perselingkuhan perangkatnya dengan warganya sendiri. Adapun hasil dari mediasi tersebut yang disampaikan oleh kepala desa di hadapan warganya yaitu memberikan sanksi administrasi kepada M selaku sekretaris desa dengan teguran lisan maupun secara tertulis. Selain itu selama menunggu surat keputusan sanksi administrasi kepada pelaku M tidak boleh melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa atau dinonaktifkan sementara. Kepala desa Irfanuddin mengatakan permintaan warga agar yang bersangkutan untuk dipecat namun terkait pemecatan itu bukan ranah pemerintah desa tapi ranah pada proses hukum. Namun seandainya ingin diproses secara hukum dikembalikan kepada para pelaku dan korban. Irfanuddin hanya memberikan sanksi administrasi sesuai aturan pemerintahan desa. Saya hanya menyelesaikan pada ranah saya yaitu ranah secara sanksi administrasi selaku dia selaku pemerintah desa atau perangkat desa susukan. Dan keputusan saya karena sanksi administrasi juga melalui proses tahapan demi tahapan yaitu melalui es poteka atau penataan kembali perangkat desa susukan. Atau mau nada akan digeser itu tergantung daripada tim. Yang jelas kami desa itu menyelesaikan masalah ini atau memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dan berupa sanksi administrasi sesuai dengan porsi saya selaku kepala desa. Dengan adanya kejadian seperti ini, kepala desa akan membentuk tim guna penataan ulang kembali pada perangkatnya. Titis Yoganawa, Batik TV melaporkan.